yo what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya gokilabir wasindulvok taram 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 oke di kesempatan pagi ini ini pagi jam 5an ya guys ya di kesempatan pagi ini aku akan memberikan suatu penjelasan tidak menerima kritik dan saran yo guys yo nah dan juga bukan berarti aku gak mau menerima kritik dari teman-teman bukan berarti aku tidak menerima saran dari teman-teman nah oke cuman saran dan kritiknya itu baik bagus cuman belum tentu bagus yang dikasih kritik dan saran karena apa kritik tersebut berkaitan dengan modal kritik tersebut berkaitan dengan finansial kritik tersebut berkaitan dengan cara berpikiran yang penting tidak melanggar aturan lah intinya ya oke jadi baik-baik aja bagus-bagus aja memberi suatu kritik dan memberi saran kok ada yang berkomentar berkomentar maaf bos tidak menerima kritik dan saran aku menerima kritik dan saran tersebut itu aku menerima cuman kita ngatur waktu kita ngatur finansial kita ngatur pemikiran yang pas bagaimana oke jadi seperti apa sih nah jadi seperti ini ya guys ya kemarin itu waktu belum dibuka ada teman-teman mancing tapi posisi tanahnya masih tanah hitam jadi kalau di daerah Magetan sini tanah hitam itu tanah yang ketika kena basah itu mengkeret ketika kering itu mecah itu tanah hitam di daerah sini makanya kalau bangun di daerah Magetan sini itu modelnya dua kali lipat dibanding di tanah yang tidak hitam mungkin teman-teman yang berpengalaman di tanah hitam pasti tahulah apa itu namanya kondisi tanah mengkeret dan mekarnya oke terus ini kita belikan huruk sedikit demi sedikit saya pilah-pilah batunya saya tenggelamkan saya bikin halus ya kan biar teman-teman berparkir di sini ini tuh nyaman biar gak ada batu itu saya berusaha semaksimal mungkin tapi caranya ngirit biaya nanging hasilnya maksimal nah oke terus seperti ini ya guys ya nah ini wow tuh ikatnya gelebak-lebak gelebak-lebak lebak-lebak tuh oh ya guys jadi ini saya klarifikasi ya guys ya kenapa saya kok gak pakai terpal kan karena rata-rata para pemancing itu itu suka yang gak pakai terpal gitu terus terus mas dikasih plastik UV bagus idenya teman-teman bagus saran yang bagus dan juga wih pokoknya saran yang bagus semua lah banyak yang ngenyak juga mas kenapa gentengnya kok apa itu namanya ditatain genteng ya pasti bocor iya guys genteng itu mau rapet seperti gimana pun genteng itu gak bisa rapet guys cuman ya kan cuman tujuanku genteng ini ya guys ya genteng ini ada dua saat tujuanku genteng itu hanya sebagai fondasi ileng ya guys ya sebagai fondasi bicaranya tanah di lingkungan kolam ini gimana caranya tanah di lingkungan kolam ini tidak amblek tidak amblek soalnya lemah hitam itu susah guys ya gampang pecah gampang amblek gampang melotrok nah jadi seperti itu terus selanjutnya itu guys itu apa itu ikannya tuh terus selanjutnya ini kan tujuannya juga buat bisnis ya guys ya ini tujuannya buat bisnis ya ini tujuannya buat bisnis ya tujuannya buat bisnis jadi ya guys ya ketika ini habis diisi ini habis diisi ini antara biaya pemasukan sama biaya pengeluaran itu bisa dikatakan bisa lah untuk biaya pengairan penuh soalnya penuh ini gak sampai gak sampai 3 jam udah penuh ini 1 jam kan udah penuh ini cuma menghabiskan biaya solar kurang lebih 2 liter dalam artian 12 ribu udah kolam penuh nah nanti kalau ini aku udah ada rezeki ya guys ya udah ada rezeki ini kan fondasi udah kuat tuh fondasi samping udah kuat ya kan nanti kalau udah ada rezeki sambil berjalannya waktu ini ini nanti disebelah samping ini rencana ini kan agak miring gini tegak lurus gini nanti saya kasih esbes ya guys ya saya kasih esbes berhubung ini udah kuat ini bukan tanah lagi ini 2 genteng yang berjajar tumpuk 5 ya kan esbes 1 meter setengah itu nanti dikasih cor cor nah jadi ini nanti mubeng kasih esbes semua ya kan kasih esbes semua habis itu dikasih cor nah yang namanya proses itu bertahap ya guys ya saya kan bilang berkali-kali proses kalau proses itu berarti masih bertahap entah itu bertahap nunggu finansialnya entah itu bertahap nunggu temengnya entah bertahap nunggu waktunya gitu loh guys sebenarnya aku mau membuka pemancingan ini nunggu pohon ketepeng itu besar guys seperti di depan itu kalau ketepeng itu besar sadur rindang gak gersang lagi banyak yang ngomong gersang-gersang iya guys memang gersang soalnya wong ini baru aja awal bertanam disini nah aku nunggu ini besar kalau ini udah besar oh akan istimewa nantinya oke seperti itu ya guys ya nah memang sengaja sataisi sataisi nanti lama-kelama yang namanya tanah itu bagian-bagian itu pasti erat gitu loh guys itulah yang namanya proses sebuah dari dari pengalaman sebuah dari belajar ya guys ya nanti disini tuh es bes dikasih cor tuh ikannya nampak bahwa besar tuh tuh ya kan bukan berarti aku gak mau menerima saran teman-teman caranya bagus bos saya terima bos cuma yang gak suka itu pasti dinyinyirin gitu loh maaf bos tidak menerima saran dari teman-teman salah kaplah guys menerima saran tapi saran itu kita kelola saran itu kita 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 sinkronkan dengan finansial saran itu kita ajukan pada yang namanya apa itu namanya timing ya guys ya jadi lo kata saya melebusi umur pajaan pagi pak coba iyo pak iyo kui sumur iyo kui sumur iyo kui melebuk kui udah mili nak sumur kata ya iyo kata inilah seperti inilah hasilnya ya guys pelan-pelan guys semua itu kita pelan-pelan kita nikmatin lah prosesnya oke sekian dari saya ya thank you bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya